Halo Kembali lagi bersama saya Utugaduk disini Kali ini kita akan lanjutin Wodong Kian Kun Jadi mohon maaf Utugaduk sedikit terlambat menguploadnya ya kan Karena utuh kerjaannya selalu terbentur dengan jadwal syuting bersama Luna Maya Asik Oke lah sebelum kita masuk ke alurnya, pantun dulu ya kan Ada gula ada semut, yuk gaskin yuk mudang Di video kali ini kita diperlihatkan 4 kesetria yang konon katanya mereka adalah orang terkuat di muka bumi ini Mereka bernama yang cewek pacar mimin nih Namanya Ling King Zhu Yang memakai jubah biru awan namanya King Mu Yang memakai jubah hitam namanya Wang Yan Dan terakhir, dialah nantinya yang akan menjadi musuh lindung Siapa lagi kalau bukan Ling Lang? Ya, Tian Saat itu 4 kesetria ini membuka segel kehidupan Setelah segel terbuka, semuanya pun on the way dengan tujuan untuk mencari kekuatan Nirvana Di dalam kuil kuno inilah mereka nantinya akan menemukan benda-benda sakti peninggalan luhur mereka yang tentunya benda yang bernama Nirvana juga ada di dalam ini coy Jika ingin mendapatkannya, mereka nantinya saling adu kekuatan Lindung saat di dalam menemukan patung berukuran jombo Kekuatan mental patung tersebut sudah lindung mulai rasakan Betapa mengerikannya di dalam kuil ini Semua orang kemudian saling adu kecepatan untuk mencari benda yang namanya Nirvana Lindung mendapatkan saran dari Josie untuk memilih jalan pintas Bro, 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 pilih jalan lain aja Biarin mereka jalan sana Kita jalan sini aja, siapa tau ketemu Amanda menopo ya kan Sekalian bisa foto barang dia Asik, kata Josie kepada Lindung Dan Lindung pun menuruti arahan dari Josie untuk memilih jalan pintas Dengan indera penciumannya yang kuat Josie menemukan tempat rahasia di kuil ini Namanya juga Lindung Ia melakukan sesuatu tanpa memikirkan hal ke depannya Dan Lindung membelai gerbang yang ada di depannya Cret, kesetrum kan? Bro, jangan dipegang Coba gunakan kekuatanmu untuk membuka tempat ini Oh iya ya, kata jawab Lindung Akhirnya Lindung menggunakan teknik brutal Tapi sedikit santoy Nih, lihat nih Hmm, Lindung berhasil membuka gerbang ini Lindung saat di dalam seperti mendapatkan durian runtuh coy Dimana pil Yuan yang 10 kali lipat harganya dari batu yang Yuan Berhamburan kesana kemari Dengan lahapnya Lindung mengambil semua pil Yuan menggunakan tas ajaibnya Twing Saking senangnya, Josie digeplek-geplek oleh Lindung Jiki jagi-jugi 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 Di dalam sini Bersama Xiaoyan Mereka melahap roh tersebut Meski Josie sempat marah kepada Xiaoyan Karena dia memakan jatahnya Woy, harimau bodo Itu punya aku jangan dimakan Alah, tupai Gue juga inginkan benda ini Balas Xiaoyan memasang muka sangarnya Dan Josie juga tak ingin kalah Dia mengaum sejadi-jadinya Meski aroma bau mulutnya Gak kebayang coy Sangat bau Karena terlalu ribut Keberadaan mereka tercium oleh peserta lainnya Lindung mencoba menahan gerbang ini dengan kekuatannya Karena di luar banyak Lindung tak mampu lagi menahannya Dan mereka pun memilih lari Nah disinilah Josie dengan brutal Membom mereka dengan dua buah roh iblis Jedar Dan peserta lainnya pun mati Ngeri kali cok Sementara Tante Lin, Lenchen Dan yang lainnya menemukan Wang Fan Beserta pasukannya sudah duluan menemukan benda sakti tak bertuan By the way Wang Fan ini adalah saudara dari Wang Yan Iya coy Wang Yan Salah satu kesetria berempat di awal film tadi ingat kan Disini mereka akhirnya memutuskan untuk membuka segelnya bersama-sama Nantinya kedua kubu ini akan bagi hasil Eits Tapi Wang Fan memiliki rencana lain Kakak Kamu yakin mau bagi hasil Ya enggak lah Udah diam aja mulut kau bau Kata Wang Fan kepada bawahannya Sementara Lindung juga berhasil sampai ke tempat ini Josie setelah melihat benda tak bertuan tersebut Ia menyarankan agar Lindung mengambil tombak yang ada disana Akhirnya Lindung juga ikut berpartisifasi mengeluarkan benda dari segelnya Setelah cukup lama Akhirnya benda sakti tersebut keluar dari segelnya Dan mereka pun saling merebutkan Dimana Lindung dengan kekuatannya mencoba mengambil tombak tersebut Begitupun dengan Wang Fan Ia juga memilih untuk mengambil tombak itu coy Wang Fan menyuruh bawahannya untuk menyerang Lindung Karena mereka juga sama-sama inginkan tombak sakti tersebut Dan Lindung melanjutkan perburuannya Setelah hampir dapat Ia merasakan oling Ternyata itu olah dari Wang Fan Yang menyerangnya dari bawah Meski begitu Lindung tetap terus mengejar tombak sakti tersebut Pada akhirnya Lindung mendapatkan Dan menandai tombak tersebut dengan darahnya Artinya Lindung sah menjadi pemilik tombak tak bertuan ini Wang Fan tak terima tombak tersebut jatuh kepada Lindung Mereka sempat bersetegang satu sama lain Wang Fan rupanya bukanlah tandingan Lindung Kekuatannya tak mampu membuat Lindung oleng Apalagi kalah Hingga akhirnya Tante Lin datang untuk menghentikan pertarungan ini Dimana Tante Lin juga mendapatkan pedang tak bertuan yang ada disini coy Akhirnya Wang Fan dan yang lainnya pergi Begitupun Lindung memilih pergi dan berpisah dengan Tante Lin Untuk mendapatkan Nirvana Inti kekuatan yang ada disini Sebelum mencari Nirvana Lindung memutuskan untuk mencari YNS Yap YNS untuk kesembuhan adiknya Kelak coy Saat di pencarian YNS Lindung terjebak di labirin Dimana labirin ini semakin kesini semakin menyempit Untung saja ada Josie yang selalu bisa diandalkan Oke Lindung Terobos aja ya kan Katanya Josie terhadap Lindung Oke lah kalau begitu jawab Lindung Dan akhirnya mereka terjatuh ke tempat antah berantah Dimana tempat ini dipenuhi dengan bangkai robot yang sudah hancur Setelah cukup lama mereka melihat-lihat keadaan ini Akhirnya Lindung mencampakkan robot ini Dan akhirnya juga mereka menemukan benda yang mereka cari Yakni YNS Lindung menggunakan kekuatannya untuk mengambil benda YNS ini Namun sia Robot yang mereka campakan sebelumnya bangkit Lalu menyerang Lindung Kekuatan robot ini sungguh luar biasa coy Tungkat sakti tak mampu menembus kulitnya Ya iyalah namanya juga robot ya kan Lindung pun mau tidak mau harus meladaninya Sampai dimana Lindung menemukan kelemahan sang robot ini Yakni dibelakang kepalanya ada bertulisan huruf Cina Kono Menggunakan segel kehidupan dan jarum sakti Lindung mampu mengalahkan robot ini Akhirnya Lindung tanpa ada halangan dan rintangan Ia berhasil mendapatkan YNS dengan gaya paling santoy Sesaat mau pergi meninggalkan tempat ini Tiba-tiba robot lainnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari robot sebelumnya muncul Eits, robot ini bukan menyerang Lindung Melainkan robot ini masih belum berfungsi coy Artinya Lindung harus menggunakan peluan agar bisa menghidupkannya Dengan ini Lindung sudah cukup banyak mendapatkan benda Kono peninggalan lolohor sebelumnya Yes, Lindung sedikit demi sedikit sudah berhasil mendapatkan benda-benda penting di tempat ini Tinggal mendapatkan benda Nirvana lagi Agar Lindung menjadi kesatria yang kuat dan hebat Selanjutnya Lindung melanjutkan petualangannya Mereka terjebak di lahar fanas, 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 fanas Lindung mulai kebingungan Langkah apa yang harus ia pilih agar bisa keluar dari tempat ini Dan lagi Jusie memerintahkan Lindung agar menyeberangi lahar ini menggunakan bantuan batu yang ada di sana Tanpa pikir panjang lagi, Lindung menuruti perintah Jusie Dan Lindung sudah berada di atas batu Dimana dibawahnya dipenuhi dengan lahar fanas Nah, saat di perjalanan, Lindung diserang oleh penghuni tempat ini Yakni ular api Lindung sempat kewalahan menghadapinya Karena dimana ular ini seperti tak ada habis-habisnya Menggunakan tungkat sakti, Lindung berhasil mengalahkan ular tersebut Meski pada dasarnya, Lindung belum sempurna menguasai ilmu tungkat ini Entah apa yang merasuki Lindung Ia merasakan bahwa ada sesuatu di bawah lahar ini Karena dimana ular yang menyerang mereka tak ada habis-habisnya Akhirnya, Lindung memutuskan untuk terjun bebas ke dalam lahar ini Jangan bodoh, Lindung Kamu akan lenyap jika terjun ke dalam lahar ini Tenang saja, Jus Aku tak akan mati sebelum membalas dendam ayahku terhadap Linglang Tian Balas Lindung kepada Jusie Dan... Lindung tanpa ada rasa panas Apalagi cemburu Ia menyelam ke dasar lahar ini coy Dimana dari bawah Lindung melihat Linglang Tian Dan lainnya masih kewalahan menghadapi ular api penghuni tempat ini Nah, kemudian Lindung menemukan kuil di dasar lahar ini coy Ia yakin Nirvana pasti berada di dalam sana Akhirnya, Lindung masuk ke dalam kuil itu Lindung pada akhirnya berhasil masuk ke dalam kuil yang ada di dasar lahar ini Disini ia bertemu dengan pacar saya coy Yap, dialah Lingking Rupanya Lindung juga jatuh hati pada pandangan pertama Kena mental gue coy Dengan lembutnya, Lindung mempersilahkan Lingking untuk mengambil Nirvana yang sebelumnya jadi rebutan By the way, Lingking ini bukanlah wanita sembarangan Kekuatannya 11-12 dengan Linglang Tian Misalkan kekuatan mereka diadu Ya tentu level Lindung masih jauh berada di bawahnya Lindung hanya mengintip Lingking yang sedang menyerap kekuatan Nirvana Meski kekuatan Lingking begitu kuat coy Tubuhnya masih belum mampu menyerap Nirvana ini Dimana Konon katanya jika ingin mengambil Nirvana ini Harus dilakukan oleh sepasang kekasih Alhasil Lingking kesusahan menahan beban kekuatan Nirvana tersebut Bahkan atas ulahnya tersebut, penghuni tempat ini keluar Sekali lagi Lingking yang kekuatannya di atas rata-rata tak berkutik di tangan penghuni tempat ini Untung saja Lindung yang sudah jatuh hati kepada Lingking Memohon ampun agar orang tersebut menghentikan perbuatannya Dan Lindung mengatakan kepada orang tersebut Sabar bro, Lingking adalah kekasihku Prikitiu, uhuy Ucap Lindung kepada penghuni tersebut Mendengar itu akhirnya penjaga ini melepaskan Dan ia menemukan orang yang pas untuk mendapatkan Nirvana itu Yakni Lindung dan Lingking Eits, tapi disini saya masih belum yakin coy Lindung apakah mendapatkan Nirvana atau tidak Yang saya yakini hanya Lingking mendapatkan Nirvana ini Oke lanjut Disini Lindung juga mendapatkan kekuatan tombak asli ini Berkat pemberian penghuni tempat ini coy Dan pada akhirnya Lindung disini berhasil merenggut keperawanan Lingking Asik sekali Rupanya Lingking menyerahkan keperawanannya kepada Lindung Berhasil tanpa kesadaran Setelah cerot dan eh Barulah Lingking menyadari Bahwa perawannya sudah direnggut oleh Lindung Hal itu tentunya menambah kemarahannya Sehingga Lindung ingin dibunuhnya coy Salah terus Lindung hampir saja mati Untung saja Linglang Tian dan dua temannya datang Mereka pun memberi selamat kepada Lingking Karena telah berhasil mendapatkan Nirvana di tempat ini Sementara Lingking agar kejadian sebelumnya tidak diketahui mereka Ia pun beranjak pergi membawa Lindung ke arah luar Nah Lagi-lagi masalah tak pernah habisnya Wang Fan dan Tante Lin juga sampai ke tempat ini Disini Wang Fan mengadu kepada Wang Yan Bahwa Lindung telah menyerangnya Juga merembut tongkat sakti dari tangannya Tentu saja ini sebuah kebohongan yang diucapkan Wang Fan Wang Yan yang mendengar cerita dari Wang Fan Ia pun langsung menyerang Lindung Betapa mengerikannya kekuatan Wang Yan coy Untung saja Tante Lin menceritakan tentang sebenarnya apa yang terjadi Bahwa Wang Fan berbohong Sedangkan tongkat sakti itu sebuah benda tak bertuan Dan Lindung memang benar mendapatkan secara fair Masalah seakan tak ada habisnya Lin Lang Tian meski sesama berasal dari Margalin Ia malah memerintahkan Lindung untuk menuruti apa katanya Saat itu Lin Lang Tian menyuruh Lindung untuk meminta maaf kepada Wang Fan Amit-amit meminta maaf sama dia Ujar Lindung menjawab perintah Lin Lang Tian Akibat tidak mematuhi perintahnya Lin Lang Tian memberikan dua pilihan Meminta maaf atau memilih melewati rintangan yang diberikan oleh Lin Lang Tian Lindung dengan yakinnya memilih menghadapi rintangan yang diberikan Lin Lang Tian Daripada meminta maaf kepada Wang Fan Yani melewati cakra dari tangan dewa yang dikeluarkan Lin Lang Tian Dimana Lindung harus melewati dengan sepenuh tenaganya By the way kekuatan cakra tangan dewa tersebut auranya sangatlah besar Lindung harus jatuh bangun Bahkan ia harus mengeluarkan darah dari mulutnya Setelah cukup lama, Lindung seakan-akan mendapatkan kekuatan super Dimana ia mengingat ucapan dari keluarganya Sedangkan Lindung juga berjanji akan pulang membawakan INS untuk kesembuhan adiknya Berkat ingatan itulah membuat Lindung berhasil melewati rintangan yang begitu sukar ini coy Dengan tongkatnya ia mampu menginjakan kakinya keluar Sementara mereka yang melihat kekuatan Lindung terwah-wah Anak ini tak bisa dianggap remeh ojar salah satu dari mereka Singkatnya Lindung kemudian berkultivasi di sebuah bukit untuk mengembalikan kekuatannya Nah disinilah tiba-tiba cahaya dari langit mengarah kepada mereka Dan terjadilah ledakan yang begitu dahsyat Rupanya semua ini olah dari Wang Yan yang masih tak terima atas kelakuannya saat di dalam kuil sebelumnya Disini Wang Yan bersumpah akan membunuh Lindung Mau tidak mau Lindung harus meladani Wang Yan si manusia sombong ini Dimana Wang Yan menggunakan kekuatan naga emas Sedangkan Lindung menggunakan ikan E.K.Z Ekan versus naga Ya pastilah naga milik Wang Yan memenangkannya coy Nah disinilah Lindung kemudian mengeluarkan kekuatannya lagi Kali ini bukan seekor ekan Melainkan seekor ular pitun Dimana ular pitun tersebut keluar dari tongkat saktinya Sehingga pertarungan di atas langit menjadi ide Konon katanya tidak ada seorang pun yang mampu menahan jurus Wang Yan tersebut Tapi hal mengejutkan terjadi Berkat kekuatan yang diberikan pemilik kuil sebelumnya Melalui sebuah tongkat inilah Lindung mampu menghalau serangan dari Wang Yan Luar biasa Wang Yan kemudian menyerang Lindung menggunakan tusukan dari senjatanya Dan robot yang didapatkan di kuil muncul Muncul aja Muncul Serangan Wang Yan mampu dipatahkannya Bahkan Wang Yan mendapatkan pukulan dari robot tersebut Jedar Wang Yan terpental Akibat pukulan sang robot tersebut membuat Wang Yan tak berkutik lagi Kini giliran Lindung yang akan membunuhnya Wang Yan kemudian menyebut nama seseorang Jukui Kata Wang Yan Berteriak Dan keluarlah pria tua menggunakan tope layaknya seperti Liu Kang Ya sebut saja namanya Liu Kang coy Dimana kekuatan Liu Kang ini begitu dahsyat Bahkan boneka milik Lindung harus hancur atas serangannya Melihat kekuatan musuhnya yang begitu kuat Lindung memilih untuk lari menyelamatkan diri Namun keburu serangan dari Liu Kang hampir sampai ke tubuhnya Disinilah ia menggunakan kekuatan Juicy untuk menghalaunya Liu Kang kemudian sekali lagi menyerangnya Dan Lingking datang menyelamatkan Lindung Disini Lindung dibawa Lingking ke suatu tempat Lingking menganggap bahwa kejadian sebelumnya anggap saja suatu kecelakaan coy Bro maaf aku gak mencintaimu Lagian kemampuanmu itu masih jauh di bawahku Kita tak sepadan Ucap Lingking Tetapi aku terlanjur mencintaimu Dan aku berjanji akan menjadi orang terkuat di muka bumi ini Jawab Lindung Cedar Pukulan telak mengenai Lindung Menandakan betapa kuatnya Lingking ini Disini mereka berdua saling mengucapkan janji Dimana dua tahun kelak akan ada pertarungan di sebuah arena Jika Lindung berhasil memenangkannya Maka dia berhak untuk menjadi suaminya di kemudian hari coy Oke kita tunggu aja nantinya Apakah Lindung berhasil mendapatkan hati Lingking Atau Mimin yang duluan mendapatkan hatinya Asik ya kan Singkatnya Lindung kembali ke kota Yan Membawakan Yen Es untuk adiknya Disini Lindung berhasil mengeluarkan virus yang ada di dalam tubuh adiknya itu Dimana Lindung mengurungnya dengan kekuatan api yang ia miliki Dan terakhir ditutup dengan kekuatan Lintan Dimana Lintan berhasil membunuh virus tersebut dengan mengusir untuk selama-lamanya Berkat Yen Es yang masuk ke dalam tubuhnya Kekuatannya hampir menandingi kekuatan Lindung Atas hal ini Lindung tak khawatir lagi atas serangan dari musuh-musuh yang menginginkan batu yang yuan Jika nantinya kelak Ia meninggalkan kota Yan Sementara film diakhiri dengan tatapan Lindung ke arah langit Bahwa ia pasti akan menjadi orang terkuat di dunia Tentunya mendapatkan hanti lingking Dan mengalahkan Lin Lang Dian Dan film pun Temat Ya kan